Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang dicampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang hening dan damai, tinggallah seekor kura-kura, kelinci, dan monyet. Mereka bertiga hidup berdampingan, meskipun kura-kura dan kelinci mengetahui bahwa monyet memiliki sifat yang tidak baik. Ya, kura-kura dan kelinci memiliki sifat yang sangat baik dan tidak sombong. Sedangkan monyet memiliki sifat yang sangat jahat, licik, dan suka berbohong. Keesokan harinya, seperti biasa, kura-kura bertanya kepada kelinci. Ia memastikan bahwa mereka tidak akan kehabisan makanan selama musim kemarau. Kita tidak akan kehabisan makanan selama musim kemarau nanti, ucap kura-kura. Kelinci pun menjawab dengan begitu lugu dan polosnya. Benar sekali kura-kura, untunglah kita sudah mencari makanan, balas kelinci. Namun, tanpa mereka ketahui, monyet mendengar percakapan mereka. Ya, monyet yang sedari awal diketahui memiliki sifat yang tidak baik, suka berbohong dan mencuri. Ia pun telah memiliki segudang rencana licik untuk mengambil makanan dari kura-kura dan kelinci. Bagaimana aku bisa ikut memakan persediaan makanan mereka? Pikir monyet. Aha, ucat monyet di dalam hati. Ya, monyet memiliki sebuah ide yang sangat cerdas untuk mengambil segudang makanan yang mereka simpan di dalam lemari rahasia itu. Monyet harus menjadi sahabat mereka agar bisa makan bersama kura-kura dan kelinci. Akhirnya, pada siang hari itu, monyet akan berpura-pura menjadi sahabat kura-kura dan kelinci. Ia pun telah menyediakan rencana liciknya. Tiba-tiba, monyet berpura-pura terjatuh dari pohon. Kelinci dan kura-kura tidak sengaja melihat monyet terjatuh. Mereka langsung menghampiri monyet yang licik tersebut. Kau kenapa, monyet? Tanya kura-kura kepada monyet yang bernasik malang tersebut. Dengan raut wajah yang kesakitan, monyet langsung menjawab dengan sigap pertanyaan dari kura-kura tersebut. Aku terjatuh dari pohon, jawab monyet. Apa kau sendirian? Tanya kelinci. Monyet pun berencana untuk meminta kura-kura dan kelinci agar menjadi temannya. Iya, aku tak punya teman. Bolehkah aku menjadi teman kalian? Pinta monyet. Klinci dan kura-kura pun mengangguk. Kini mereka bertiga telah berteman. Sedangkan di sisi lain, raut wajah monyet sangat antusias dan penuh gembira. Karena dia telah berhasil mengelabui kedua binatang tersebut. Tidak butuh waktu lama, mereka bertiga kembali ke dalam pekarangan rumah kura-kura dan kelinci yang berada di tengah hutan tersebut. Bagaimana jika sekarang kita makan? Ajak kura-kura. Semuanya langsung mengangguk pertanda setuju. Kura-kura dan kelinci lalu mengajak monyet ke tempat penyimpanan makanan rahasia. Monyet yang licik itu sangat antusias. Karena mereka berdua telah menyimpan sejuta makanan yang banyak di dalam lemari rahasia tersebut. Pasti akan sangat kenyang memakan semuanya. Pikir monyet dengan raut wajah yang sangat licik. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, mereka bertiga akhirnya makan dengan lahap. Karena kekenyangan, kura-kura dan kelinci pun tiba-tiba tertidur dengan lelapnya. Melihat kura-kura dan kelinci yang sudah terlelap dengan nyenyak, monyet langsung melanjutkan rencana liciknya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghabiskan persediaan makanan kura-kura dan kelinci tanpa sisa. Keesokan harinya, alangkah kagetnya, kura-kura dan kelinci melihat lemari rahasia yang berisi segudang makanan tersebut, telah habis dan ludes tanpa bersisa satu makanan sedikit pun. Mengetahui hal tersebut, kelinci dan kura-kura saling menyalahkan satu sama lain dan tidak ada satupun dari mereka bertiga yang mengakui telah mencuri makanan tersebut. Karena tidak ingin berdebat panjang dengan sahabatnya tersebut, kura-kura memiliki ide yang sangat luar biasa. Kura-kura membagi satu ranting hingga waktu yang telah ditentukan. Jika ranting tersebut semakin panjang, maka mereka akan dengan cepat mengetahui siapa pencuri makanan tersebut. Begini saja, aku bagikan kalian masing-masing satu ranting. Jika salah satu ranting menjadi panjang besok malam, berarti dialah pencurinya, ucap kura-kura. Akhirnya, tidak berselang lama, kelinci menyetujui ide sahabatnya tersebut. Kura-kura dan kelinci itu pun memegang masing-masing satu ranting yang berukuran sama panjang. Kura-kura dan kelinci tampak sangat senang, tetapi tidak dengan monyet. Ya, ia merasa rantingnya semakin panjang. Karena cemas dan ketahuan, ia mematahkan ranting tersebut hingga menjadi sangat pendek. Keesokan harinya, waktu yang telah ditentukan akhirnya tiba. Kura-kura, kelinci, dan monyet mengumpulkan ranting tersebut menjadi satu. Ya, ketiga ranting masih memiliki panjang yang sama. Sementara ranting milik monyet lebih pendek dari semuanya, monyet merasa sangat senang. Rantingnya tidak panjang, itu berarti ia tidak mencuri. Akan tetapi, kura-kura berdali bahwa yang mencuri makanan adalah monyet. Yang mencuri makanan adalah kau, monyet. Seru kura-kura. Mana mungkin rantingku lebih pendek dari ranting kalian. Bantah monyet, ranting ini sudah kering. Mana mungkin bisa tumbuh panjang. Kau takut rantingmu memanjang, sehingga kau mematahkannya agar menjadi lebih pendek. Kau takut ketahuan kan? Lanjut kura-kura. Mendengar penjelasan dari kura-kura tersebut, monyet mengakui perbuatannya. Memang ia yang telah memakan semua persediaan makanan. Merasa tidak enak dengan kura-kura dan kelinci, monyet akhirnya meminta maaf kepada mereka berdua. Akan tetapi, karena kejadian tersebut, kura-kura dan kelinci sudah tidak percaya lagi kepada monyet. Dan pada akhirnya, mereka pun tak mau berteman dengan monyet. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya. Jangan lewatkanan,lar kura-kura dan kelinci sudah tidak percaya. Terima kasih.